Ini adalah Canon EOS M3 kamera mirrorless keluaran tahun 2015, artinya sudah lebih dari 7 tahun yang lalu. Pada awal tahun 2022, sebenarnya saya juga sudah pernah bahas kamera ini. Nah sekarang, apakah Canon EOS M3 tahun 2023 masih layak untuk kamu pertimbangkan? Kita akan jawab di video ini. Hai semua, terima kasih banyak sudah datang di channel ini dengan saya Aziz, channel seputar gadget dan teknologi konten kreatif terbaik di tahun 2023. Untuk menentukan apakah Canon EOS M3 layak atau enggak buat kamu, di sini aku sudah siapin 5 kelebihan dan 5 kekurangan Canon EOS M3 untuk pemakaian tahun 2023. Jadi kalau setiap kekurangan yang saya sebutin ini enggak masalah buat kamu, berarti Canon EOS M3 layak untuk kamu pertimbangkan. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama dari kamera ini di tahun 2023 adalah Canon EOS M3 memiliki performa yang cukup untuk foto maupun video. Canon EOS M3 memiliki 24MP APS-C CMOS sensor yang juga mampu menghasilkan foto RAW, dan ini akan buat kamu bisa memaksimalkan hasil dari fotonya. Untuk hasil fotonya sendiri sebenarnya fine-fine aja, enggak ada masalah yang contohnya sudah bisa kamu lihat sekarang. Hasil fotonya masih masuk kategori tajam, warnanya sudah bagus, color science Canon memang sudah bagus dari sononya. Kamu bisa langsung post di sosial media atau mau editing warna dulu, itu tergantung selera kamu. Secara keseluruhan di harganya, hasil foto dari Canon EOS M3 masih dalam kategori yang bagus. Lalu untuk kemampuan videonya, Canon EOS M3 mampu merekam hingga Full HD 24fps dan 30fps, yang hasilnya juga sudah bisa kamu lihat sekarang. 24fps itu adalah frame rate video yang biasanya digunakan untuk video-video sinematik, dan 30fps adalah frame rate yang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan video lainnya. Bahkan di YouTube ini saya masih pakai 30fps, namun tentu 30fps itu memiliki keterbatasan yang nanti akan kita bahas di kekurangannya. Untuk hasil dari videonya sendiri, ini masih dalam kategori cukup, warnanya sudah bagus dan termasuk tajam, saya masih suka dengan hasil videonya. Kelebihan yang kedua dari Canon EOS M3 adalah desainnya. Canon EOS M3 termasuk kamera yang mungil, otomatis kalau mau dibawa-bawa akan jauh lebih mudah. Dia memiliki build quality yang solid dan saya suka. Terus karet di grip-nya ini beneran karet, bukan plastik bertekstur. Di bagian atas masih terdapat flash yang bisa di-bounce, lalu ada hot shoe, di mana kamu bisa taruh mikrofon atau flash di hot shoenya. Ini tentu akan bantu kamu banget. Lalu Canon EOS M3 masih memiliki dua tombol puter-puter, yang pertama memutari tombol shutter-nya, terus yang kedua ada di bodi belakang kameranya. Tombol puter-puter ini juga akan bantu kamu. Canon EOS M3 masih memiliki jumlah tombol fisik dalam kategori cukup, dan nggak lupa ada tombol custom fungsi di bagian depan ini. Di bagian kiri ada tombol untuk membuka flash-nya, dan di bawahnya ada mic input 3.5mm serta microUSB. Terus di bagian kanan ada mini HDMI out, lalu letak baterai dan memorinya ada di bagian bawah, yang sayangnya kalau pakai tripod plate, dia akan ketutupan. Jadi perlu lepas dulu tripod plate-nya kalau mau ambil baterai dan memorinya. Ini nggak seperti A6000 yang jauh lebih mudah. Tapi menurut saya itu tadi problem tipis-tipis, mungkin keganggu, mungkin nggak, tergantung situasinya, lagi buru-buru atau santai-santai aja. Lanjut kelebihan yang ketiga, yaitu fitur dari layarnya. Canon EOS M3 mendukung full touchscreen, baik sentuh untuk fokus maupun sentuh untuk operasikan seluruh menu di layarnya. Ini beneran akan bantu kamu, karena memang kita sudah terbiasa pakai touchscreen di smartphone. Ini saya suka karena sejak dulu Canon sudah berusaha membuat pemakaian kita jauh lebih mudah. Selain itu layarnya ini bisa di-flip ke depan untuk selfie, dan ini juga akan bantu beberapa situasi dalam pengambilan gambar. Layarnya ini berukuran 3 inci dengan 1 juta titik, apa yang ditampilkan di layarnya juga sudah masuk kategori cukup, nyaman untuk dilihat, warnanya juga sudah bagus, memang nggak setajam layar Canon EOS M5 yang mempunyai 1 juta 600 titik. Tapi M3 ini memang harganya berada di bawah M5, so itu nggak ada masalah buat saya. Terus kelebihan yang keempat yaitu fitur Canon EOS M3 sendiri. Canon EOS M3 memiliki Wi-Fi dan NFC, tentu ini akan bantu kita untuk transfer gambar ke smartphone. Canon EOS M3 juga memiliki fokus peaking, ini akan bantu banget dalam manual fokus, dan fokus peaking ini adalah salah satu fitur penting di Canon EOS M3. Karena autofocus kameranya, ada kekurangan yang akan kita bahas di kekurangan kameranya. Untuk info juga, Canon EOS M3 memiliki 49 titik fokus, itu termasuk sedikit mengingat ini kamera lama, tapi masih dalam kategori cukup, terutama dibantu dengan tracking pada wajah dan tracking priority untuk mengikuti objek yang bergerak. Fitur ini bekerja dengan baik di situasi cukup cahaya. Lalu ada juga fitur bracketing, ini biasanya digunakan untuk foto arsitektur dalam ruangan atau luar ruangan, serta bisa juga untuk foto landscape. Kelebihan yang kelima adalah ketersediaan lensanya sekarang. Canon EOS M3 memang kamera lama, sudah 7 tahun yang lalu, tentu untuk memaksimalkan performanya diperlukan lensa yang bagus. Saya nggak terlalu banyak berharap dengan lensa kitnya, masih bisa dalam kategori cukup. Syukurnya sekarang lensa dengan mount EF-M sudah banyak tersedia, baik yang dibuat oleh Canon sendiri atau dari third party lens. Selain itu, kalau mau pakai adapter, maka Canon EOS M3 bisa menggunakan lensa EFS, milik Canon yang jumlahnya juga banyak. Salah satu lensa yang saya rekomendasikan, rekomendasikan kalau nggak mau pakai adapter, yaitu Canon EF-M22mm f2. Jadi kalau beli kamera ini, sebaiknya beli lensa yang itu juga, karena dia bakalan bantu kamu dengan bukaan lebar di f2-nya. Itu tadi kelebihan dari Canon EOS M3 yang sudah saya rangkum menurut pendapat saya, dan memang kamera ini sudah saya pakai bertahun-tahun, karena memang tersedia di rumah. Tentu kamu perlu tahu juga kekurangannya untuk menentukan kamera ini cocok buat kamu atau nggak. Tapi sebelum itu, bantu saya dengan subscribe channel ini, teman-teman, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, dan mampu terus bantu kamu pada bahasan seputar kamera dan gadget. Oke, kita mulai kekurangan yang pertama dari Canon EOS M3 untuk tahun 2023, yaitu harganya. Padahal harganya murah kok jadi kekurangan ya? Betul, ini harganya termasuk murah di 5 jutaan, tapi di harga segitu sekarang ada pilihan kamera lain dengan performa yang lebih baik. Bahkan dari saudaranya sendiri. Contohnya Canon EOS M6 dengan performa yang lebih baik di segala sisi dari M3 ini. Terus ada Canon EOS M100 dengan kemampuan foto serta video yang juga lebih baik dari M3. Di Sony ada Alpa 5100, jadi silahkan kamu bisa pilih sesuai keperluan dan budgetmu. Terus yang saya sayangkan juga, kenapa Canon EOS M3 harganya nggak diturunin sedikit, yaitu di 4 jutaan. Tapi itu memang terserah toko yang menjual, karena Canon EOS M3 sudah nggak ada produksi lagi oleh Canon, pastinya yang kalian temukan adalah stok lama yang ada di toko. Lanjut kekurangan kedua, yaitu nggak ada Full HD 60fps di videonya. Sekarang ini Full HD 60fps adalah standar minimal kemampuan video yang saya sarankan untuk kamera yang mau kamu beli. Dengan adanya 60fps, kamu bisa sedikit slow motion, jadi di editing 60fps itu, kalau speednya kamu turunkan 50%, dia akan menjadi 30fps dengan kecepatan yang sudah menurun 50%. Simpelnya itu sudah slow motion. Walaupun memang nggak sebaik 120fps ke atas, artinya kamu punya pilihan lebih dalam mode videomu dibanding terbatas di 30fps aja. Kalau 30fps kita turunkan speednya 50%, tentunya sudah patah-patah karena menjadi 15fps. Ada pilihan 60fps di HD 720p, tapi tentu HD 720p kualitas videonya berada di bawah Full HD 1080p. Kekurangan ketiga, Canon EOS M3 belum mendukung dual pixel autofocus. Nah, dual pixel autofocus ini adalah sistem fokus revolusioner dari Canon yang bener-bener terasa perbedaannya dibanding contrast detection milik Canon EOS M3. Karena memang Canon EOS M3 kamera lama, jadinya belum sempat dapat kemampuan ini. Artinya untuk autofocus pada foto maupun video, nggak sebaik kamera Canon yang sudah memiliki dual pixel autofocus, tapi bagi pengguna lensa manual, hal ini mungkin bukan problem yang besar. Kekurangan yang keempat yaitu keterbatasan performanya. Canon EOS M3 memiliki prosesor lawas Digic 6 dari Canon. Dengan prosesor itu, Canon EOS M3 nggak saya rekomendasikan untuk low light, terutama dengan lensa kitnya. Terus, foto burst-nya hanya 4,2 frames per second, dan ini termasuk kategori lambat. Otomatis, Canon EOS M3 bukan untuk foto situasi dengan gerakan-gerakan cepat, seperti anak-anak bermain, outbound, atau olahraga. Itu sudah nggak aku rekomendasikan. Selain itu, Canon EOS M3 nggak ada fokus tracking pada mata, jadi hanya sampai fokus tracking pada wajah. Terus tambahan lagi, grip di Canon EOS M3 ini bukan termasuk yang nyaman. Dengan kata lain, saat digenggam dengan satu tangan, Canon EOS M3 nggak masuk kategori nyaman, terutama untuk pemakaian saya. Canon EOS M3 bukan kamera recommended juga untuk live streaming, fiturnya terbatas, karena di masa peluncurannya memang live streaming belum seramai sekarang. Saya nggak bisa banyak bahas tentang live streaming dengan kamera ini, karena saya memang jarang banget pakai fitur itu dalam kerja saya. Terus, Canon EOS M3 juga nggak ada viewfinder, dan dalam sistem kerja saya, viewfinder salah satu bagian yang menurut saya penting. Lanjut kekurangan yang kelima, kenapa Canon EOS M3 nggak aku rekomendasikan di tahun 2023? Karena kamera ini sudah masuk usia 7 tahun, dimana ketersediaan suku cadang kamera biasanya maksimal 10 tahun sejak peluncurannya. Artinya kamu perlu care banget dengan kamera ini, karena kalau ada bagian yang rusak, bisa jadi kamu bakal kesulitan untuk mencari penggantinya. Untuk bahan pertimbangan juga, Canon EOS M3 yang saya review di video ini sudah dibeli dan digunakan sejak tahun 2015. Syukurnya masih dalam keadaan baik, ini bisa jadi gambaran buat kamu berapa lama Canon EOS M3 mampu digunakan. Dengan catatan, ini bukan kamera utama di YouTube saya. Itu tadi kelebihan dan kekurangan Canon EOS M3 untuk pemakaian tahun 2023. Kalau setiap kekurangan yang saya sebutin nggak masalah buat kamu, berarti kamera ini layak untuk kamu lirik. Lalu sebenarnya untuk siapa kamera ini sekarang? Menurut saya Canon EOS M3 cocok buat kamu yang baru mulai masuk ke kamera, baru mulai belajar, atau untuk teman-teman yang memiliki adik atau anak di usia sekolah dan mau belajar fotografi maupun videografi, ini masih cocok. Untuk buat konten YouTube dan sosial media juga masih termasuk cocok, lalu pemakaian lebih profesional masih bisa dengan kategori cukup, namun perlu didukung oleh lensa dan perlengkapan lain yang bagus. Semoga kamu terbantu dengan video ini, dan bantu saya juga dengan subscribe, like jika suka, dislike jika nggak suka, kamu boleh komentar, menambahkan, atau tanya-tanya. Terima kasih banyak, dan see you next time guys.